itu pasti dikira banyak terus uangnya ya iya tapi menangnya saya walaupun banyak ajudan-ajudannya siapa saya ajudannya artis pasti ada masa-masa susahnya gue, kamu pernah susah kak? jadi begini deh sebelum kau tanya ambil tisu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sarab channel sarab dulu dong minum kan? nah, hari ini cukup spesial ini karena saya menghadirkan salah satu orang yang saya kira sudah dikenal orang pahlaw lah secara luas tapi soal cinta atau tidak orang itu, nah itu dia tahu terserah dia saja iya, karena banyak juga yang jengit beliau ini sebenarnya banyak sekali kata orang pahlawannya semoga Tuhan ampuni dosa bernama Muhammad Ivan Taufaneh SH apa? tau saja detailnya Dek iya dipanggil Open Slabir? Opsleps apa kamu gendal? baik baik alhamdulillah kegiatan kesibungan sekarang apa ini? kalau sekarang alhamdulillah saya kembali ke Kony lagi pernah di Kony kak? bilang kembali pernah oh pernah? iya sempat ke PON Papua kemarin kan oh iya iya dikenal sebagai Open Slabir itu ceritanya dulu gendal, gimana? Open Slabir aduh ini karena tinggal di kampung baru jadi nama jadi berubah oh oke mungkin susahnya juga oh kanda tahu siapa yang menjuluki Open Slabir ini? itu susahnya, saya lupa sudah siapa yang kasih julukan Open Slabir maksudnya mana-mana? mik di situ oh tidak kena? tidak kena oh kanda lupa? lupa oke eh segera informasi nih Vini pasti Vini tahu juga karena dia anak pasti beliau ini jadi begini deh banyak yang tahu saya tapi jarang saya tahu dorang buah jadi beliau ini ajudannya wakil wali kota dulu wakil wali kota yang lalu pasnya umum itu bagaimana ceritanya kan? ekonomi bisa jadi ajudannya wakil wali kota? orang dalam harisan lalu deh memang keluar dari kota hahaha harisan lalu memang ajilnya ya ya begitu saya memang kenal sama beliau adiknya beliau juga kenal akhirnya selama membantu perjalanan kampanye sebelum beliau duduk ya mengalir oke akhirnya kita jadi ajudan tapi jadi ajudan itu memang dipilih atau memang ada pelatihannya sebelumnya atau memang cuma karena kedekatan kenal dengan pas ya kenal dengan kedekatan sih tidak ada latihan apa karena ajudan kan harus mengawal ini sudah sering saya latihan di rumah memang angkat-angkat barbel hahaha biasa kan ajudannya bawah kan biasa polisi atau tidak ada di jalan iya 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 oh gila halis berarti kapotik saya tapi ganda komite kan sudah tidak jadi ajudannya awal ini pengangguran sudah sekarang ini tidak, siapa bilang siapa pengangguran saya di kondi kan sudah ketanya tadi saya di kondi komite olahraga indonesia ya tapi beda lah dan waktu ajudannya pas ya kan gagah terus setelan keren mbak isi badan dulu mbak isi kan habis covid saya paham saja sorry saya ada pengalaman pribadi di komite waktu komite jadi ajudannya saya kan dulu ketua karantaruna terus menghadap di tanjung karantaruna ini karantaruna denger di parapatuling tidak saya kira bilang di tanjung karantar jadi karantaruna terus diminta untuk ketemu pak wawali terus saya ketemu dengan beliau yang mana namanya memang namangu begitu kan tergantung kau menilai saya itu tidak karena saya lihat pada saat itu tidak kalau saya mau bilang saya namangu atau tidak yang nilai kita ini bukan kita orang tapi kami terima terus dia terus dia musik deh tidak ada waktu urusan yang dua orang itu serius ya Nabi Muhammad saja ada yang suka apalagi kita apalagi open cuma orang silai sedangkan orang paling tingkat atas banyak yang tidak suka justru sebaliknya dia jauh di bawah aku itu kalau dia tidak suka saya iya karena dia bangun sakinya kan ya kan tinggalan kan dia finynya kak tau terus tanya dia tidak saya treksi mau jauh liat kereneh uuuh kan dulu kan pojok pojok sekarang seorang yang anggota dulu pojok pojok sekarang makin keren beri bawa sadis beri atas biasa kan waktu jadi ajudannya pasti kan mungkin agak sedikit terhormat kok Miu orang oh iya siapa opan sekarang ada orang papan yang enteng atau gimana kalau menurut saya sama saja persoalan terhormat dengan tidak itu kalau di lingkungan saya rasa sama itu cuma biasa kalau di kantor kalau untuk di biasa malahan lebih bagus sebegini daripada lalu patente terus habis juga sah iya kalau begitu beban itu dek karena harus ajudan seorang wakil wali kota itu pasti dikira banyak terus uangnya tapi menangnya saya walaupun banyak ajudan ajudannya siapa saya ajudannya artis betul betul seserah kamu bilang apa urusanmu tapi akhirnya setelah pas saya tidak lagi menjabat sudah tidak lagi iya beliau kan kembali ke ibu kota iya kembali ke rumah tapi kan kita dikenal sekali dengan opan selaber bagaimana perasanya kita menyandang gelar gitu kan iya pertanyaan itu deh bagus sekali sebenarnya sudah lama saya mau gantung diri juga serius ya serius kalau kau tanya jadi mensednya itu kan di rumah iya kan orang tua anak-anak iya kalau ada 5 anak ini iya alhamdulillah 5 yang hidup dek iya nah begitu jadi sisa kita saja cara penyampaian di rumah kan akhirnya terbiasa 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 malahan anakku sekarang sudah SMA SMP malahan ada yang tanya eh anaknya opan selaber jadi karena hal itu biasa akhirnya sudah tapi jujur hampir juga bunuh diri bos dua ekor kambing mbak akika mace denger saya sudah jadi selaber eh mana namamu yang lain saya bilang mau di apa lingkungan kan gitu tapi kan anda sadar tidak banyak yang jengkel kamu banyak sekali dek tapi kamu sadar juga saya sadar bagaimana masalahnya dimana jujur orang jengkel saya itu dek itu tidak akan mengurangi dan menambah saya jujur oh iya oke iya soalnya kan kita tahu lah ya bahkan orang yang belum tahu saing kan yang termasuk saya kalau dalam berani mbak jengkel di depan sini dek jangan mbak jengkel di belakang oh iya gitu saing kan kalau laki-laki bicara kayak kau laki-laki iya saya lain-laki pau-pau dek hahaha dan sebagian besar dari sedikit orang yang jengkel itu selalu melihat kita dengan telinga deh wah intinya begitu melihat dari telinga termasuk saya kan saya dulu bahan melihat kamu itu dari suara-suara nyorong saja tidak iya biasa begitu jadi persoalannya dia mau jengkel dengan menilai saya namangu itu ini kalau namangu 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 berarti secara tidak langsung dia sudah tidak dia sudah tidak suka saya iya dari segi penampilan iya ataupun apa pertanyaannya kau kenapa iya iya betul bintang iya kau kenapa kau kenapa terus masalahnya apa saya nak bangun dengan barangku sendiri loh iya 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 betul betul ha ih terus kau marah terus terus kau marah sampai benci oke lah sampai kau sebar-sebarkan iya pertanyaannya kau kenapa dan mau kemana iya iya kenapa ya sakit kau ini iya dan saya itu biasa iya dan menurut saya kalau kau tanya pribadi mau ku bagaimana mau ku jangan hilang kasih biar seorang yang jengkel karena dari itu derajatku diangkat diangkat Tuhan iya begitu mungkin eksis juga tapi bagaimana kumyu punya tanggapan ketika eksistensinya kumyu ini seolah-olah dianggap sebagai gangguan bagi sebagian orang berarti dia kurang iya 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 kalau menurut saya padahal saya biasa iya itu betul itu iya jadi di setiap ada apa-apa kalau ada saya diorang kayak merosok iya 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 akhirnya iya iya karena kumyu terlalu banyak bergerak begitu memang anak-anak jatuh dari ayunan dek serius kenapa kau terganggu dengan saya justru sebaliknya iya iya kau dekat dengan saya malah kau kau yang senang iya kan jadi begini iya banyak dulu orang yang tidak suka sama saya iya banyak sedikit dari banyak saya tahu oh iya iya nah setelah dekat kenal kan suka itu awalnya dari tidak suka iya betul dari tidak suka dari tidak suka akhirnya dia dia ikuti dan dia mau cek tahu dia mau apa ini setelah dia tahu terus suka iya sudah ada orang ini kalau kita lucu sudah paling besar ketahuan gila dia tidak tahu setelah yang mati kita mau pikir supaya dia ketahuan gila 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 tapi gini kok terganggu tidak dengan eksistensi beliau tidak oh iya kan tidak kok jujur saja fe iya kenapa kenapa sekarang kan kalau mendengar ramai opan itu pasti eh namang udah jelituh iya justru kalau ada ke opan itu suasana hidup iya jadi untuk orang-orang yang tidak suka dengan eksistensinya karena aku ini tahu sesensi iya kalau tidak bisa kasih nasi setidaknya kasih apresiasi waaah 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 kita bicara soal gerakan politiknya kamu ini iya kamu ini dulu di PAN oke lalu kamu ini masuk demokrat saya lihat ada jaketnya dia bisa mah bohong karena di feed ada demokrat punya jaket iya tiba-tiba kamu ini hari ini jadi ketua panitia bola Hendrik Kusuma Muhyiddin yang notabene orang golkat kemana sebenarnya itu jadi begini jadi begini pelangi 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 jadi saya jelaskan sedikit kau iya 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 tidak akan ada harapan kalau kita tidak sarapan iya 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 membaur, akhirnya suka jadi kalau pria yang mana dulu ini? maju kemarin itu kalau tanya dalam hati paling dalam memang tidak tidak mau maju cuma apa-apa ini difasilitasi dengan adanya satu ya oke? oke begitu terus berjalan waktu selesai kan? pas saya kembali saya kesini mau tidak mau kan tidak mungkin pas saya kesan-saya kesan juga kemana saya? dia enak keungu, saya ke oren kan tidak mungkin ya kan? nah begitu balik ke Palu, Alhamdulillah saya kenal namanya Pak Norhafit oh iya kenal sebelum memang waktu beliau dulu sempat mau pasangan sama Pak Asya oh iya betul nah Pak Norhafit ini sebelumnya di Jakarta juga dekat oke kalau saya sama dia dia urusan katanya hilang sakit kepalanya saya bilang ya kan tanya-tanya apa? apa pro? apa? ponstan apa? sakit gigi ponstannya what rex? what rex? ponstan? iya hilang sakit kepalanya diragian apa segala macam ya ampun nah sudah berjalan-berjalan akhirnya dia punya niat ini dipanggil asa temani oke nah begitu juga berarti didemokratkan lagi? secara tidak langsung saya tidak enak juga bilang didemokratkan iya secara tidak langsung karena tidak enak otomatis kalau kawal beliau atau sempat ikut dengan beliau oke mau tidak mau kita harus menyesuaikan betul iya kan? tidak mungkin dia pakai demokrat saya pakai pandai maksudnya apa ini? iya kan? iya betul serius jadi akhirnya secara tidak langsung mereka tanya juga apa dari maju belum sudah sudah gampang saya bilang ya rencana tapi kayak masih bimbang kan ya sudah mana KTPMU saya buatkan saya bilang iya boleh karena saya pikir daripada saya harus paham tidak kan? saya harus pakai baju biru biru akhirnya walaupun tidak ada ini kan sampai hari ini kan orang tidak tahu saya punya KTA atau tidak iya betul iya kan? tapi ada jikit ada jeket iya kan tidak mungkin iya betul itu namanya integritas ini loyal kan? loyal akhirnya tes sama pimpinan ikut nah kalau percualan persoalan sepak bola itu warna kuning tidak bisa deh ini warna kuning ini dari 5 dari 5 nah kok 4 dia selesaikan jadi memang awalnya saya ini maksudnya bukan golkar awalnya memang saya ini bergaul disitu oke tapi bukan golkar ya bukan golkar memang saya disitu sama dorong di gol di situ dulu dari 2009 kalau tidak salah sudah lama sekali dengan beliau bergaul tek 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 jadi saya adek ini separuh dari dorong yang sempat kasih makan dan seorangnya begitu saya tidak bisa lupa apalagi itu kan Kak Henki beliau punya rencana apa kita bicara-bicara akhirnya baru saya dibuatkan sepak bola itu jadi ketua panitia ya tapi misalnya orang banyak percaya Komyo gendek padahal kan bisa dibilang bisa jadi kutu loncat Komyo disini pasu sini kayak tidak ada pendirian kau tahu nama aku tapi kalau tidak tahu ceritaku luar biasa tapi dulu baca lek berapa suara kan? saya lupa deh tidak berapa? sekisaran? suara aku? saya lupa? serius? saya tahu berapa? Komyo malu mengakui bukan kalau mau ngakui karena begini mau ada tidak ada juga tidak duduk tapi dipahas kalau menurut saya salah semungkinan tidak ada biasa saya tidak coba saya kidding tidak kena berapa? 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 kisar? kisar? dua ratusan lebih dua ratusan tiga ratusan gitu lah kayaknya tiga ratusan kenapa? tidak ada banyak gajinya padat karya kena padat karya padat karya 600 ribu tiga ratusan tiga ratusan tiga ratusan tiga ratusan tiga ratusan tiga ratusan berarti dari berapa ribu penduduk Kota Palu dan Palu Barat cuma dua ratusan yang suka sama kami kan? bisa diukuran juga yang penting ada maksud saya hari ini tidak ada yang duduk kau paham? paham jadi maksudnya waktu saya belum maju ada yang duduk iya betul oke sekali betul pas saya maju tidak ada yang duduk iya berarti secara tidak langsung dulu kau menang tapi bukan lawan saya oh iya 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 iya? akhirnya tidak ada yang duduk betul 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 jadi saya hebat juga berarti kan jara-gara saya tidak duduk orang betul betul makanya kalau ada yang kamu bincis, kes masuk saya tapi masih tidak trauma dengan Pak Calik? itu kembali lagi, kalau saya tidak punya niat memang sebenarnya bukan bidang kalau kita kan lebih ke entertain sebenarnya tujuannya Komio apa? Komio mau kemana sebenarnya? di KONI ini sudah betul-betul jalannya Komio atau masih mau di mana lagi? di KODIM lagi? mengalir, jadi hidup ini memang harus dinikmati disyukuri dan dijalani tidak bisa saya tentukan sama mau kemana kalau saya mau tanya sama mau jadi wali kota? stress kok kalau saya jawab? jadi wali kota? iya, jadi kalau mau kemana-mau kemana memang kita jatuhnya mengalir yang penting betul-betul hanya untuk mau cari makan sebenarnya kan? makan, karena pasti akan ada titik kau akan berpikir memang kau harus kerja jadi kerja itu bukan harus disini disitu memang harus kerja karena kita punya anak istri yang harus dikasih makan iya jadi kayak orang bilang ini open disana-sini banyak orang makan disini lagi banyak orang makan disini lagi bagaimana kalau orang begitu kan? sampai ketemu di Alam Barza terserah kau mau bilang apa kan saya pusing intinya karena kau gelisah terus kau bilang nama aku kau suka saya kah? makanya saya bingung santai lah kan? mungkin susah mau deket dengan seorang kaopan jadinya aku benci itu oh iya betul susah sekali kan masuk dengan lingkungan kaopan ini betul itu Kak maksudnya susahnya dimana sebenarnya karena komium mungkin anu datang saja deh kalau setiap hari sabtu atau minggu saya seri main ayam ayam tuh main ayam ayam main ayam main ayam tak salah itu tak salah deh mungkin karena eksklusif sekali iya kelihatannya eksklusif jadi orang bilang komium sombong namangu begitu iya buat saya tidak jadi ini habis pertanyaannya maksudnya kalau menurut komium komium nilai ini adakah yang lebih namangu daripada komium? kalau menurut komium mana namangu komium dan dia ada salah satu pemuda yang komium jengkel juga bukan komium jengkel jadi kalau itu bukan urusan namangu karena awalnya saya tidak jengkel karena dia menjengkel terus akhirnya saya jengkel juga jadi sombong sama orang sombong itu ibadah ibadah iya sombong sama orang sombong itu ibadah jadi kalau namangu konteksnya namangu dalam artiannya kamu ini apa namangu ini apa namangu ini kan lebih ke apa dikira orang kayak sombong sombong iya sombong itu maksudnya dari apa penampilan gaya kalau kamu melihat namangu nya kamu kan bagaimana? biasa maksudnya kurang lebih namangu kenapa kira-kira kenapa? padahal sudah begitu modelnya kayak bagaimana menurut kamu? iya maksudnya padahal sebenarnya itu karakter tapi kan bisa diperbaiki karakter itu lebih ke soft kayak eh senyum ke semua orang iya 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 bunuh tekanan Oh karena sebagai ajudan ataupun eh pengawal begitu kan kita pasti perotak bukan sesuai dengan dari maunya kita sesuka kita karena saya sempat begitu lalu saya mau kayak diri saya Hai setelah jalan ke teman-teman saya sehingga sih Halo apa ketok-ketok akhirnya saya juga ditegur Oh begitu ternyata begini 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 mau tidak mau kalau jam kerja kita begitu sudah Oh memang memang gitu tuntutan kerja sebenarnya bukan saya minta maaf memang deh kalau salah ternyata baik om yuk ganda kenapa orang bilang banyu orang nama gue jadi saya bingung juga deh tak kenal sama kata saya iya saran ini gini itu ganda ini saya gini bila rajal banget pake eksofatof ya kalau saya kau tanya deh saya akan namangu sama orang yang sudah tidak suka saya Oh iya kayak yang tadi kamu ya orang jadi kalau orang merasa tidak mau baru saya sudah tahu berarti dia tidak suka saya itu makanya saya namangukan dia oke berarti kumi tidak ada tidak ada misalnya usaha untuk mengklarifikasi ke dia ini saya punya teman kasihan saya ini namangu kasihan apa lagi kita mau jelaskan sama orang deh kalau memang dasarnya sudah dia tidak suka untuk apa kita mau jelaskan oke begitu kayak tadi itu sampai ketemu di padang masyar saja iya keempat ketemu di masa ya ada di belom alam bar, ada di belom padang masyar ini minimal kok lebih banyak daripada saya kalau kalau lihat ada beberapa pejabat-pejabat yang muda ada ada tidak ada namangu menurut kumi yang lebih sebenarnya saya tidak masih mending saya jangan rajali itu kayak begitu ada 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 saya lihat itu tergantung dari itu kayak saya tadi iya iya nah tergantung dari eh posisi dia Dinda jadi maksud saya kayak kemarin dan saya akui disaat saya waktu kawal Bapak Wali memang posisi yang paksakan kita Oke kita harus serius dan akhirnya teman-teman menilai yang yang dulunya tidak begitu eh kenapa dia sudah begitu oh berarti berubah karakternya kumidu lalu iya iyalah bisa mengawal biasa jalan saya selalu sehingga kalau teman-teman batarya kan itu semua ditegur deh oh iya oke kan gila kau ini kayak di pasar kau bikin kan begitu suara aku ini semestinya besar akhirnya beradaptasi harus kecil akhirnya suara pas pemilu juga cuma dua orang orang-orang semuanya udah sehingga itu lah tapi karena komi punya komi punya konstituen yang 200 itu komi berterima kasih gak main loh 200 jadi begini waktu saya maju alhamdulillah saya tidak pernah turun di DAPI Linda karena posisi itu Ibu Wawali atau Adelia bertepatan maju di DPR RI oh iya jadi kita memang cuma muka yang tampak naik saya keliling kawal dengan Pak Wawali Oke jadi Alhamdulillah tidak sakit-sakit sekali karena kalau orang maju uang keluar terus dia orang keluar apa segala macam dan saya uang masuk begitu banyak yang sponsor tapi saya tidak ya kan karena memang kita tidak fokus tapi tidak fokus karena Pak Wawali bukan diambil uangnya tidak gila enteh tapi bikin Maliho ada 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 banyak sponsor banyak tapi di Robi Robi balik saya tidak tahu yang siapa Robi itu tapi kan Pak Wawali kan dekat dengan beberapa pejabat terus ada orang yang sudah dekat duluan dengan pejabat itu ada orang merasa tersisi carilah pejabat yang belum ada ini maksudnya jangan ganggu rezekinya orang pertanyaannya bukan saya dekati pejabatnya pejabatnya hubungi kita gimana caranya maksudnya semua dekati pejabat pejabatnya senangin saya makanya kau marah kuping bos kalau bosmu senang kau ada apa yang penting kita makanya saya bilang tadi kalau mindsetmu sudah dengan kita sudah tidak bagus hatimu akhirnya walaupun kita buat itu betul kau selalu menjas kita jelek betul 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 iya sepakat sebenarnya juga karena melakukan itu supaya ada pekerjaan lagi karena ada yang dihidup itu tidak juga maksudnya begini saudara iya ada pun pendekatan dengan bos bos yang kau maksud tadi itu tidak lebih daripada tidak berteman jadi dorong merasa ber merasa terhibur dengan hadirnya kita oke nah yang terganggu ini lingkungan iya betul di lingkungannya bos ini ya padahal kita cuma datang datang pergi lagi datang pergi lagi nah kalau saya mau bertahan kau yang pergi hahaha iya serius karena kenapa kenapa karena kamu merasakan karena saya bukan karena saya paham dia teman saya juga saya juga saya tidak bisa ikuti sekali paham tidak paham paham begitu karena pergataannya komitasi menganggap saya merasa bahwa kamu anggap kamu jauh sekali batin jadi kalau saya bisa stay disitu pergi kau begitu ah bukan kalau urusan bukan maksud saya ini kan kau bilang tadi kenapa tadi iya apa pas-pas saya disitu yang lain merasa tersinggi padahal hubungan saya dengan itu cuma sekedar pembahasan lain bukan urusan memang betul-betul yang beliau struktur apa segala macam tidak memang cuma untuk hedon-hedon ketawa-ketawa dia merasa terhibur terus habis itu selesai lagi dikabari lagi tapi yang lain merasa terganggu eh kau kenapa kau marah bosen juga kamu basembo kalau kau berani makanya saya bilang kalau kau marah bosen berarti kau yang pigi iya-yya ohohhh iya-iya wadahftar betul-betul betul 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 – betul – betul – betul betul Maksudnya? kan dia begitu biasa? iya dia haplu kau punya gae mau paham nih ya kalau selama beliau jadi ajudannya w kişi genetic terbaru baik perembangan kongbol-kongbol sewek jadi seperti itu jadi baginya sudah saya sangkal di adik iya saya jawab, tapi kok denger dulu klarifikasinya ini dulu dia boi padahal kok sama kasih lucu tadi oh iya tenget nagom ya kan deh iya, iya, iya kalau tidak, bagaimana bagaimana keopan kayak begitu? kalau untuk itu kita lebih kalau dengan pasti Vini tahu kalau jalani beliau itu Vini lihat keseharian pasti tahu waktu lalu kita becana pun tidak bisa karena selesai sedikit di waktu Vini saja apa namanya deh sebelum jadi paski Capas itu Pak Wawali datang segala macam, kita pun ini tidak bisa Pak Wawali masih sibuk, kita kesana dulu tidak kita harus stay di situ juga karena dia selesai sedikit jadi untuk bermain itu tidak ada tiap suka bawa gombal-gombal harim tidak, nanti Pak Wawali yang buka ini baru masuk maksudnya bercandaan ya kalau dia mulai gara-gara buka apa maksudnya bukan bercandaan iya lebih bercanda kalau tidak, tidak juga tidak sombong ini salah satu saksi hidup yang bisa dibilang karena hanya di tahun itu saja iya, singkat satu tahun kurang lebih satu tahun tapi kandak batende ini memang alamiah atau memang ada perguruan memang sebenarnya saya bingung juga sedangkan saya sakit, orang ketawa saya bingung kok dimana Pak? sakit saya kenapa kau ketawa kita sakit itu yang saya bingung tidak bisa kita ketawa padahal saya belum lucu, saya tidak lucu saya belum ketawa itu yang saya bingung itu sudah tinggi sekali sudah umurnya jadi biar ban nafes pun orang langsung ketawa maka lucunya itu di atas sepertinya kalau di nominalkan ini mahal serius mari kita pakai di cetar cerita lebih besar itu tapi kandak kasih dulu tips-tips kita orang supaya supaya kita orang mengikut jejaknya iya, bisa batin dan pejabat-pejabat kami jago lah kandak apalah kita orang ini maksudnya? iya, maksudnya bisa dekat dengan pejabat kecuali kau tadi orang bogor dek kau juga orang palung iya, apalagi kau di kampung baru sudah lah aku ajar dek imam Safa'at iya, dia bilang kok ini mirip jadi dia tahu coi tadi imam Safa'at iya, teman itu teman-teman guruan soalnya agak mirip-mirip ganda ini imam? iya mukanya tuh joksnya karanya joksnya saya kira Aril deh iya, itu imam 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 Sigi deh iya suatu perguruan kenapa kau tanya dia? tidak, agak mirip tidak ketanyaan min bahaya pernah di sms kau iya, itu pernah juga dia tidak, dia pernah jadi pengurus KNP di Sigi oh betul dia ketua KNP di Sigi iya, betul tapi menurutku mana lucu imam Safa'at itu dia? oh tetap To'opan O'opan Ka'opan iya, bukan To'opan Ka'opan 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 sih beratantik-antik kayaknya se biasanya tidak mau pakai deh cuma mutiara asli oh iya nah ini kenda kenapa ku Miu tiba-tiba ini bersedia untuk di podcast di Sarabat Channel wah ini tendingan ini begini ini begini di panci dia harus jadi Sarabat Channel ini ini suatu kebanggaan juga jujur, ini suatu kebanggaan serius, karena kenapa ini bukan persoalan ini bukan tende, karena hari ini Pak Wali sudah mantan Pak Wali yang mau maju Wali, Wawali petinggi-petinggi toko-toko orang tua khususnya setengah, kota Palu ini sudah sempat hadir di Sarabat Channel nah masa opan selaber saja tidak mau makanya saya mau sekali kan opan ini banyak bos, tapi cuma satu selaber itu saya tunggu dari tadi opan ini banyak selaber cuma satu itu kira-kira kalau saya tidak undang pejabat-pejabat itu, mungkin mau juga disini ya? tidak juga sih makanya saya pikir tadi orang-orang yang tidak bawa panggiling jajan-jajan orang yang bawa bincisa juga ini iya sih saya terus serang kan, saya harus minta maaf di sini tapi itu sih laki-laki kau orang yang mau mengakui itu, laki-laki insya Allah sehat-sehat, banyak umur, banyak rejekim dimudahkan segala urusan kira-kira saya jadi apa tadi? orang yang mau mengakui itu Dinda, saya kasih tahu kau, itu hidayah itu mengakui karena kau sempat jeles atau sozoan sama orang tanpa kau lihat orangnya betul-betul saya lihat dari telinga lah makanya kau perhatikan dia siap-siap kira-kira saya ini sudah bisa lebih sukses lagi kan Jakarta ya Jakarta lucu sekali memang kamu Jakarta lucu sekali sampai ketemu di bandara ya maaf lah ya Bini, maaf lah ya kamu bayang deh tadi begitu kau penmasuk saya dari pintu sudah beda wanya iya udah mulai iya beda lah adek saya keluar dari jam 8 pagi nih oh bukan pertolongan itu kak tapi kemarin Gumi saya lihat kan ikut sweeping juga bayangin intel juga ini logo aman tolong deh jangkes tolong saya Densus tidak itu kebetulan sweepingnya di KONI oh iya iya jadi ada beberapa halaman KONI dari pihak samsat minta izin untuk gunakan izinnya Gumi ga? wah bukan dengan saya lah dengan kepala keseker keseker teret untuk pinjam akhirnya kita disitu oke sambil saya juga cek cek jangan jalan anakku lewat hahaha akhirnya kalau ada anakku ya Allah maksudnya kita sudah berdiri berdiri baru anak sendiri dan ditangkap kan lucu begitu tapi tanya tadi ini logo apa Gumi? oh ini logo KONI logo KONI logo KONI memang disini kan deh? iya kalau disini memang gila itu hahaha saya juga mau kan KONI bahagia terus saya lihat pasti ada masa-masa susahnya KONI KONI pernah susah kah? jadi begini deh sebelum kau tanya ambil tisu hahaha iya 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 serius jadi kalau kau mau tanya ambil tisu iya karena KONI saya lihat kayak senang terus ketahuan terus kayak tiada sedih jadi kalau saya ikuti sedih deh akhirnya saya juga ikut menangis nanti sementara di luar ini saya ditau orang yang humoris humoris tapi sebaliknya dorang tidak tahu bahwa kalau dorang taruh di saya deh rohnya itu bisa dipindah yang mana orang-orang jengkel itu kau cari dorang kalau ada kau tahu kalau ada kayak banyak-banyak saya tahu iya seperti Papa Firman di kampung Kaliburu itu hahaha yang bisa pindah rohnya itu kok pindah dengan saya deh jangan kan satu hari satu jam dia gantung diri serius belum tentu mampu ya karena itu tadi kau tahu saya tapi kau tidak tahu kisah iya begitu dimana titik-titik terendahnya KONI DAK ini sedih 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 hahaha dimana titik terendahnya KONI DAK ketika sudah tidak jadi ajudan terus pekerjaan tidak tahu apa terus anak ada berapa karena KONI DAK sempat kan waktu masih kuliah juga katanya biar HP tidak ada iya sempat itu jangankan motor iya handphone pun tidak ada semester tujuh itu awal-awal dulu semester tujuh semestir tujuh 2004 masih ingat itu itu karena memang impitan ekonomi ekonomi kita ini kan sampah Dinda wah jadi begini kita ini sampah kita mau kita tahu posisi ekonomi keluarganya kita makanya kita survive iya kita bukan orang yang sisa dulu Dinda yang sisa sendok nasi tidak oke beda orang kerja kalau kita pekerja oh iya gitu jadi jangan kau pikir semuanya ada prosesnya oke dan dari teman-temanku baku bawa kalau bukan saya yang mulai saya ini lingkungan ini nakal iya memang kentar si tattoo di mana-mana iya ini dipotong semua apa semua ini Dinda di donggal lu di wani ya di wani oh begitu jadi itu semua kembali ke ke kita sadar diri kan bahwa orang tua ini dari kampung biasa apa jadi kalau kita mau besar ataupun tetap kayak begini itu sebenarnya tergantung kita jadi dijadikan motivasi sendiri oke karena tidak ada embel-embel nama di belakang tidak ada makanya saya bilang kita tidak pernah malu mengakui saya kalau tidak ada uang saya bilang tidak ada uang oh tidak ada mau jadi kayak hari ini kadang biasa teman eh pan di mana pan kenapa tidak nongkrong kau dulu waktu sama pasnya nongkrong terus betul kau sibuk tapi masih sempat nongkrong sekarang tidak bukan kita menempatkan diri iya iya kita tempatkan diri maksudnya begini kalau nongkrong terus habis cen makan ini anak-anak iya itu yang susah kalau dulu enak iya kan diselesaikan lagi kalau sekarang kan susah betul harus kita akui memang berputar kadang di atas kadang di bawah cuma saya ini kayak lama juga di bawah ini itu juga memotivasi akhirnya sekarang anak-anak akhirnya bisa sekolah iya karena dulu dulu kayak begini contohnya kayak dulu kita sudah sampai kuliah semester 7 tahun 2004 itu iya handphone pun kita tidak ada iya handphone tidak ada akhirnya waktu pacaran oh pacaran atau suka sama mantan pacar istri sekarang ini oh istri itu kita cuma lewat orang hubungi akhirnya lihat orang handphone orang jadi kadang orang itu wah raja lagi kayak begitu itu untung itu iya 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 sekarang alhamdulillah anak-anak pakai handphone sudah dengan semuanya semua kalau hamil lagi istri saya saya belikan handphone membeli gitu karena tidak mau anak-anak merasakan iya karena memang kita ini hidup untuk orang kan iya betul-betul kan kita tidak diciptakan hidup cari uang lalu mati iya begitu jadi untuk keluarga bermanfaat untuk orang lain itu yang orang tidak tahu eh orang tidak tahu bahwa open ini sebenarnya meskipun orang bilang open ini open sulabir wajar wajar karena mereka bukan Tuhan yang tahu kita ini hanya Tuhan kalau orang wajar merabah-rabah itu tidak ada masalah iya karena eh orang bilang kan open ini open sulabir tapi dia tidak tahu bahwa perjuangan open ini sebenarnya untuk 5 anaknya supaya tidak apa namanya supaya tidak merasakan apa yang open rasakan waktu semester 7 iya anak paling tua umur berapa ganda? alhamdulillah sudah SMA SMA tapi sudah pegang HP SMA 1 woooow SMA 1 walaupun papanya iya kan SMA 4 hahaha jadi papanya cowok atau cewek? cewek 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 putri Insyaolah pasti beraka juga nanti dek oh tinggi dia? iya sepatunya saya kasih tinggi tuh hahaha kolesterolnya tinggi hahaha begitu yang kedua SMP SMP 4 pegang HP juga? semua pakai handphone Android semua Android Cuma ada Alphamidia iPhone iya iya jangan dulu nanti terbiasa harus diajar juga harus kita merendah juga anak-anak tapi menjaga perempuan susah berapa perempuan karena dua makanya lebih laki-laki tiga Oh iya bakawa bakawa bisa dilihat begitu bisa ada caranya bisa-bisa kalau pengisirkan karun dari service channel dia bisa jadi bos podcast sebenarnya tapi kalau tidak ada niat mau bikin podcast maksudnya akan mengganggu eksistensinya kita orang ya jangan kita ganggu rezekinya orang-lahannya orang namanya jadi hari ini deh kalau mata pencarian yang paling orang nomor satu set kamu tahu itu penambang emas Oh tapi hari ini kita dibedakan dengan mental Oke tidak ada PNS pasti orang di dalam lubang tanah semua urus mas cuman beda mental Oke akhirnya ada PNS ada pemain bola dan sebagainya Oh mentalnya sih jadi kalau urusan sudah podcast sudah kau lah nggak usah ikut-ikut biasanya ikut-ikut itu tidak jadi deh iya 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 begitu kalau kamu prediksi Sarawajan bakal eksis lanjutin Sampai ketemu di bandara kita kalau bicara koni sedikit ini program-program koni yang bisa sama-sama bisa dikerjasama dengan Sarawajan Oh ada jadi eh ketua koni saya ini iya Pani Zaramatu Pani Zaramatu ini hari ini banyak program-program kedepan apalagi kita prepare PON 2024 kita tunru banget deh jadi bukan itu Aceh Medan kita rencanakan kemarin 2028 eh 2000 ya 2024 ini di Aceh Medan di depan mata ini kan ada prapon ya prapon jadi kedepannya itu kita sementara iya ramu susun mau buat kayak filem parodi atau siapa tau sarabah channel bisa pas-pas sih saya punya kameramen ini editor ini suka dengan filem-filem yang penting jangan merasa kehilangan karena kalau orang-orangmu ini deh sudah kerjasama dengan saya apalagi koni MNC TV tempatnya pasti gitu bisa ngomong gitu bisa ngomong gitu bisa ngomong gitu Bini lucu terus gitu bisa ngomong tapi saya akuin kan saya harus minta maaf karena sudah susun dengan komiyu kan komiyu mau ditandain terus minta maaf terlalu tidak betul tidak karena karena dulu saya kalau bicara soal opan bahar aja lah ya gila bahkan kan komiyu jadi ketua panitia Henry Kusuma Muhyiddin KB itu saya termas ya sih kenapa opan makanya asal pikiran Dinda padahal ada saya orang kebumbar jadi begitu juga dengan pak ketua dia merasa dari beberapa orang itu banyak tidak suka pertanyaannya yang kebalikan itu pola pikiran dari dia makanya kamu orang otak ini dipakai berpikir nah itu susahnya kalau kau jelas terus untuk masa kau pakai Nokia terus ibaratnya orang sudah mau iPhone 15 ini bro jadi waktu kamu habis dengan kau cengkel sama orang sementara orang yang kau cengkel terangnya terus eh jadi makanya saya kau baru bersinar sudah merasa paling terang wuah hahaha iyaa ada ada karena begitu ya orang begitu ya kan sudah senja Dinda oh iya ya pertanyaannya kau senja belum oh iya ya kau merasa kau paling iya kan bahkan komiyu sadar itu ganda stiker-stiker gue ada komiyu bia bismillah Dinda bismillah Dinda sadar bagus semakin banyak di koleksi imu walaupun kau jengkel tapi saya ada disitu oh iya 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 tapi sorry ganda tapi sorry ganda saya liat komiyu di dimana mat kelarinat tutur ya yang ada Agus Petri Bakumin komiknya sensi disitu marah-marah juga misalnya Oh bukan saya lebih bijak sebagai seorang kakak sebenarnya di jaga mulut tidak boleh karena bercanda ini mendingan satu kali jengkel sudah kita nilai oh dia jengkel sama saya tapi dia cuma kalau bismillah ya oh iya Hai buka dia kan bilang Open belum apa itu eh Oh baca tidak dimasak aja saya bilang dia jaga mulu dia bilang Open belum masuk nah itu gitu di situ dia bilang Open belum jadi karena dia dekat dengan saya sering story sering dinasyati dia mau bisa jaga mulut tidak boleh begitu takutnya nanti karena kebanyakan dari kita yang melekat nah contoh kayak saya Pak sama pas ya sama siapa ke yang saya Hai kalau saya tidak bisa menjaga diri nanti jatuhnya kena kotornya itu sama kita punya nah kalau kalau itu kayak Dinda Agus tidak ada yang tegur efeknya ke orangnya orang yang dia ini gitu betul 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 susah juga makanya kadang biasa orang bodoh tidak badengar tapi pintar tidak mau mengajar itu susahnya juga Bos banyak juga dia punya istri balik bodoh tidak badengar pintar tidak mau bahagia iya iya ini kok tidak bagikan Dinda kau mau kemana kemana ente iya kalau kau bagikan orang cerita kau kan begitu betul 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 makanya seperti rasul sedikit hahaha hahaha begitu kena dari semua ya saya mau kasih anu ini diri dari semua Niza Rahmat Pak Wawali, Anwar Hafid, Hendrik Kusuma Muhyiddin ya kenapa itu? mana yang kamu pilih? dorang itu bukan pilihan iya 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 cari amat kan sebabnya tetap selamir kirika jadi dari lima ini semua orang yang punya jasa dan kita sampai hari ini belum bisa berterima kasih apa yang kebaikan dorang bikin sama kita belum bisa membalas iya tapi kalau kita mau menilai kita memang tidak bisa menilai tapi kalau urusan semua-suma baik semua baik luar biasa baiknya nah luar biasa baiknya kalau yang kini memang dari dulu sama saya disitu iya kan jadi kalau lima jagir empat kali yang ke empat orang yang diselesaikan dulu nah coba juga saya ketemu Nizar atau Pak Anwar atau Pak Asya tapi begitu sudah kalau dikatakan biasa kan ada orang melang-lang buana tapi tetap kembali ke rumah besar bisakah dibilang Henki ini rumah besarnya Komiyo? ah itu saya no comment itu maksudnya? ya kan biasa saya melang-lang buana misalnya kayak Vini kan Vini ini di organisasi ini organisasi ini tapi rumah besarnya HMI gitu ya kalau Komiyo kira-kira dari semua ini yang menurut Komiyo yang bisa panggil Komiyo pulang itu apakah cuma Henki Kusuma Muhyiddin itu kan? banyak sebenarnya kalau untuk kembali saya kembali ke Henki dia welcome Kanizar juga welcome cuman kadang bisa biasanya saya sisa sadar diri juga kan tidak harus biasa kalau kenapa saya pisang mungkin saya ada kesalahan juga atau saya dulu masih belum bisa di diatur ya kan? iya masih kurang fokus kayak begitulah hari ini iya tidak bisa kita harus salahkan kita harus introveksi diri juga memang kalau memang mau mulai bagus lagi kita harus fokus lebih profesional jatuhnya nah begitu jadi Henki ini bisa dibilang rumah juga? oh rumah sekali dia itu bertingkat ya? iya dia itu kayak vila-vila juga itu iya gitu kadang-kadang Ruka Henki nonton ya Ruka Henki nonton pasti ini oh gitu karena Komi saya juga bingung saya kadang bertanya kayak gini kan nah kita bukan terbuka sedikit kayak gini kan orangnya kan agak kayak kalau dilihat sebenarnya baik cuman kalau dilihat dari luar kayaknya segan juga kita mau dekati tapi Komi bisa luluhkan itu itu cara aja kan Dinda? pada dasar mungkin kau salah turun dari rumah saja Dinda iya begitu padahal beliau ini juga iya iya tukang balucu juga iya iya tetap kembali ke Imun kalau Imun juga lagi turun Dinda biar kau balucu kenapa palu-palu kau? iya betul sedangkan saya juga ini tukang balucu biasa kan ini kalau pedis Dinda tiada cendro kau setengah mati baru kebakara satu sematang begitu baru kami bisa impressionate kalian iya iya karena sudah kebiasaan udah lama kan sudah lama ini kau ada kata-kata terakhir untuk beliau sebelum kita sebelum kita tutup ini apa yang aku mau sampaikan ke kak Opanyi motivasi kayak apa kayak kan kayaknya kak Opanyi setengah saja iya coba terima kasih terima kasih terlalu viral iya terlalu viral kan susah digampang iya saya saya terus terangkan terima kasih karena Kumi salah satu orang yang mbak story waktu dulu dibakarkan sekarang bakar sendiri dia selalu sendiri iya lucu memang lucu bagus bukan saya sih Pak Hidayat karena kau tidak akan ada itu kalau dia tidak disini oh iya begitu tapi kan kalau Kumiu saya panggil lagi misalnya belum puasa kan kita ada ini ada program cerita lu setara Nongkrong Rabe Rame dengan Pak Hidayat dengan Wim saya tunggu itu oh iya suka sekali bagus woy satu namanya beliau bagus iya harus itu gendah tapi terus terang kalau ada proyek di KONI jangan lupa kita gendah sudah pulang ini langsung atau tidak dorang langsung ikut saya saya tetap lucu gendah tetap lucu gendah jangan sampai lanjut meskipun banyak kalau Kumiu butuh teman-teman karena begini Dinda sekarang kau ketawa iya karena kau sudah kenal saya iya betul yang tidak ketawa itu pasti jengkel iya tapi melalui tontonan ini dorang pasti ketawa dorang ini iya harus bersyukur dia iya sedangkan orang-orang jengkel masih bikin dorang ketawa iya berapa putus seribuan putus ulang stress semua itu iya 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 coba kasih dulu kata-kata untuk orang yang masih jengkel dan open slab ya semoga kamu sehat-sehat saja iya 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 kasih lagi gendah sedikit terima kasih 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 terima kasih